Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkembangkan nama saya Farka Jari Adi nama saya G20119147 kali ini saya akan mempraktekan mengenai praktikum K7 open source tentang kit dan kitab oke kita buka korek kita atau buka virtual box nah ini kita coba clear dulu oke oke kita clear kita coba cek kit version nah oke saya menggunakan kit version 274 selanjutnya kita buka modulnya oke kita lakukan port ini saya sudah masuk ke akun kitab saya oke sebelumnya kita balik dulu kita unduh nah ini kita port oke kita masuk ke port nah setelah masuk ke port kita salin nah ini alamatnya menggunakan HTTPS kita kloning git clone ttps ttps github.com oke harus serian nih tak toh lihat belajar git belajar git.git Oke kita enter oke salah 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 kita sesungguh barang dulu oke oke kita setelah kita setelah berhasil masuk ya kita masuk ke CD di belajarous belajar git.git Nah kita sudah masuk belajar git Nah kita sudah masuk belajar git selanjutnya kita coba lihat strukturnya oke masuk ke kontributor kontributor Oke udah masuk tak coba lihat nah ini tadi saya sudah membuat folder saya hari teks menggunakan sintag touch terus nama-nama folder kita setelah itu tak keluar lagi nah tas dah keluar masuk coba belajar kit oke kalau kita tambahkan kita lihat modulnya nah ini selanjutnya kita buat kit komitnya kit komitmen m kit komitmen m oke masih error ya kita coba oke kita masuk ke kit konflik dulu konflik global verifat jari andy oke kit konflik global global user username get conflict of a global gmail user email user email perifacarian di gmail.com perifacarian di gmail.com perifacarian di gmail.com perifacarian di gmail.com kita masuk ke global username ke global username global username oh dan Pak Ceri Pak Ceri Yardi Oke selesai hasilnya kita lakukan git komit ya git komit oke ini sudah berhasil paling kita sudah berhasil mengubah ini satu file change pada order kontributor veritex oke kita lihat modul lagi nah kita lakukan push kontribusi ya ini kita lihat untuk melihatnya gunakan kita berputar kit remote oke kita buka kit remote pen VK fat push ini selanjutnya kita agit push origin master oke kita coba kit push origin kita tunggu username aljari andy kita coba tunggu oke berhasil tetap ya eh ini kita kita pasir tapus oke remote sortiditas oke selanjutnya lanjut ke betul-betul saat lah nih selesai coba lihat repositori bersegit di akun kita mau apakah berhasil dipusul tidak oke kita coba lihat kita coba lihat przest ini nah ini berpajar di atas kontributor oke 2 menit tanya nah ini kita buka akun kitab kita kita buka full saya sudah membuat push kontributor dan mengubah kontributor veritext nah ini lanjutnya kalau sudah kita buat pull request nah ini dan sebelumnya pull request adalah istilah yang bisa kita artikan sebagai permintaan untuk mengembangkan kode kita buat create pull request tunggu nah tes kontributor ini kita tambahkan deskripsi ini adalah tes kontribusi push github oke kita create kita tunggu sebentar ya ini oke kita berhasil telah mengepush pada github kita oke selanjutnya lihat modul lagi nah saya tuh gitu akan melakukan komparasi kita lihat apakah ada kode betul atau tidak kalau tidak ada yang betul akan muncul tulisan hijau able to merge kita coba lihat nah ini oh ini kan sudah berhasil ya sudah berhasil berarti tidak ada bentrok lalu ini ada tombol hijau untuk open ini biasanya kita bisa untuk membukanya ketika si si pemilik repository ini dari petani kode ini telah mengaksesnya kita untuk lakukan modifikasi ya oke kita coba lagi nah ini kalau diterima biasanya kan selesai mercep berwarna ungu semua kalau diterima dari sepembuatnya ya pembuatnya nah nih orang lebihnya seperti itu maaf bila-bila ada kesalahan beli topik walidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh